Ada 100% SU, 100% SU ini yang sering disampaikan oleh Mr. Osiru, founder dari Energic International. Saya juga baru paham ini belakang, padahal ini sering-sering di ucapkan oleh Mr. Osiru. Intinya adalah pada produk yang sangat sederhana dan pada income yang sangat tinggi kepada orang yang mau melakukan pekerjaan ini. Mr. Osiru itu bilang, kalau ada satu produk yang lebih baik, lebih sederhana, lebih simple, lebih gampang, lebih natural, dari hanya air, Energic itu kan menghasilkan air. Itu satu. Yang kedua, kalau ada satu sistem yang membayar Anda jauh lebih tinggi, lebih bagus dari Energic ini, karena end of the day-nya, pada ketika sudah siksi ke atas, pengembalian income kepada distributor itu sampai dengan 70%. Nanti Pak Mul, pada ketika sudah sampai pada tahap itu, baru mulai merasakan bagaimana Energic ini bisa memberikan income begitu tinggi. Nah, kalau ada satu perusahaan yang bisa membayar lebih tinggi daripada itu, tinggalkan Energic. Tinggalkan Mr. Osiru. Gitu dibilang. Kenapa sampai seperti itu? Karena menurut Mr. Osiru, yang terpenting itu bukan produknya. Yang terpenting itu bukan ini. Bukan produknya yang hebat, bukan bayarannya yang tinggi. Padahal sudah hebat sekali. Tapi ini tidak penting, katanya. Karena yang paling penting itu sebenarnya adalah ini. Kitanya sendiri. Manusianya sendiri. Si pemilik mesin itu. Karena kalau orang ini sudah bagus, materinya, personalitinya bagus, Dan semua pribadi-pribadinya bagus, apapun produk yang dia pegang, kamu tidak usah khawatirkan tentang hidup. Kamu kan hidup. Berarti kalau kita sudah hebat, produk ini bisa mengikuti. Apa saja kita jual, jadi bagus. Kalau produknya sudah hebat, sistem seperti apapun kita bisa sekerjakan dengan sangat baik. Sekarang bagaimana kita memahami 100% SU dalam kaitannya dengan apa yang kita miliki sekarang. Yang sering orang tidak paham. Bahwa sebenarnya ketika Pak Mul beli ini produk, beli ini enerjik, kan dapat ID. Distributor number. Serial number. Distributor number satu sepesekian. Nah, apa sebenarnya yang kita miliki di sini? Bahwa yang sebenarnya kita miliki di sini adalah sebuah perusahaan. Realnya dari ID ini yang kita miliki adalah sebuah perusahaan. Pranchise. Pranchise dari, katakanlah Circle K atas nama Mulyadi. Kontrak 5 tahun, 10 tahun. Perusahaan bernama Enerjik, Pranchise dari Enerjik, atas nama Mulyadi. Iya nggak? PT ini, perusahaan ini bernama Mulyadi. Sama dengan perusahaan bersaya bernama Puridia. Ini kan real sebuah perusahaan, ini juga real. Atas nama Mulyadi, atas nama Wayan Marta Yase. Nah sekarang, bagaimana kita bisa melihat ini sebagai sebuah perusahaan? Perusahaan Puridia ini perusahaan lokal. Hanya di domestik, hanya di Indonesia, katakanlah. Bahkan hanya di Bali. Perusahaan yang bernama Mulyadi, ini perusahaan internasional. Internasional. Nah sekarang bagaimana melihatnya sebagai sebuah perusahaan? Supaya kita bisa merasakan benar-benar ini adalah sebuah perusahaan. Contoh. Perusahaan ini punya kantor di Jakarta. Punya kantor di Surabaya. Di Indonesia. Pak Mulyadi mau pakai meeting room mereka. Meeting room kantor yang ada di Jakarta. Meeting room kantor yang ada di Surabaya. Saya mau pakai meeting room yang ada di Puridia. Saya mau buat event di Surabaya. Saya mau kumpulkan anak-anak, mau training team, atau saya mau prospek orang. 20 orang. Saya telepon Weda. Sekretaris saya. Weda, bisa nggak tolong siapin ruangannya? Karena dia tahu persis siapa saya. Siap Pak Ian. Nah ini sama. Ketika Pak Muly mau pakai meeting room yang ada di Jakarta. Pak Muly telepon. Staff di Jakarta. Misal staffnya adalah Farah. Telepon Mbak Farah. Ada orangnya. Ada orangnya. Farah di Surabaya namanya Dian. Ini telepon ini. Mbak Farah. Saya mau Jakarta. Hari Senin. Jam 11 pagi meeting roomnya. Boleh nggak siapa pakai? Nah. Mbak Farah akan bilang. Anda siapa? Kan dia nggak kenal kita. Nggak kenal Pak Mulyadi. Nama saya Mulyadi. Oke. Dari mana Pak? Dari Dian Pasar. Pak Mulyadi. Nomor ID Anda berapa? Kalau Pak Mulyadi nggak bisa nyebutin nomor ID. Sorry Pak. Anda bukan bos saya. Anda nggak bisa pakai meeting room ini. gitu. Karena kita bisa nyebutin ID kita. Mbak Farah. ID saya nomor sekian-sekian. Oke Pak. Maaf meeting roomnya jam 11-nya lagi penuh. Boleh nggak digeser ke jam 2 misalnya? Seperti itu. Surabaya juga seperti itu. Nah. Kita punya kantor Jakarta. Bayangin kalau. Kita mesti range 20 orang di tempat. Lain. Di hotel atau di mana. Dan Jakarta ini kantornya di pusatnya. Bisnis. Surabaya juga di pusat bisnis. Di mana-mana energi itu selalu menempatkan kantornya di pusat-pusat bisnis. Di seluruh dunia. Nah. Berarti kita punya kantor ini di seluruh dunia ini mungkin sekarang ini sudah 30-an. Yang kemanapun kita pergi. Kita bisa telepon. Mereka siapkan meeting room. Contoh di Los Angeles. Di California. Kita telepon. Mr. D. Professor. Please prepare the meeting room for me. I'll go there on Friday. And I need the room at 11 o'clock. Misalnya. Dia akan confirm juga. What is your ID number sir? Begitu kita bisa sampaikan nomor ID kita. Yes sir. Room is available. Keren gak kita punya staff seperti itu gitu. Ini yang orang gak paham. Setelah ini. Kemudian. Puridya ini. Pemegang sahamnya kan ada. Ya gak? Perusahaan ini pemegang sahamnya. Kalau di Puridya pemegang sahamnya ada tiga. Ada Wayan. Ada Dewo. Ada Raras. Berarti ini masing-masing mempunyai komposisi. Anggaplah 30-30-30 gitu misalnya. Di perusahaan bernama Mulyadi. Pemegang sahamnya. 100% adalah. Mulyadi. Is you. 100% adalah Mulyadi. Berarti. Yang punya tanggung jawab ngebesarin perusahaan ini. Maju, mundur, kiri, kanan. Maju, mundurnya si Puridea. Tergantung pada si pemilik. Si pemegang saham. Maju, mundurnya perusahaan bernama Mulyadi. Tergantung 100% sama. Si pemilik perusahaan. Mulyadi. Berarti pada titik ini. Kita no complaining. Tidak ada satu titik pun. Satu persen pun. Kita complain kepada orang lain. Contoh. Perusahaan Puridea ini saya. Dewa dan Raras. Pak Mul, banduin dong besarin Puridea. Kan gak lucu. Mulyadi siapa? Gak ada hubungan dengan perusahaan Puridea. Pak Alfon, banduin dong gedein perusahaan saya. Kan gak ada hubungannya. Sama. Pak Yan, banduin dong besarin Mulyadi. No way. Tapi apa yang kita miliki? Nah sekarang. Si pemegang saham. Kemudian ada perusahaan. Punya staff. SDM. Ya kan? Terus kita pingin ini perusahaannya maju. Maka si Puridea akan memanggil konsultan. Misalnya, konsultan di bidang SDM untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Ada 100% SU. 100% SU ini yang sering disampaikan oleh Mr. Osiru. Founder dari Energic Internasional. Saya juga baru paham ini belakang. Padahal ini sering-sering di ucapkan oleh Mr. Najib. Dan Mr. Osiru. Intinya adalah pada produk yang sangat sederhana dan pada income yang sangat tinggi kepada orang yang mau melakukan pekerjaan ini. Mr. Osiru itu bilang, kalau ada satu produk yang lebih baik, lebih sederhana, lebih simple, lebih gampang, lebih natural dari hanya air. Yang Najib itu kan menghasilkan air. Itu satu. Yang kedua, kalau ada satu sistem yang membayar Anda jauh lebih tinggi, lebih bagus dari Energic ini. Karena end of the day-nya, pada ketika sudah siksi ke atas, pengembalian income kepada distributor itu sampai dengan 70%. Nanti Pak Mul, kalau sudah sampai pada tahap itu, baru mulai merasakan bagaimana Energic ini bisa memberikan income begitu tinggi. Nah, kalau ada satu perusahaan yang bisa membayar lebih tinggi daripada itu, tinggalkan Energic. Tinggalkan Mr. Osiru. Gitu dibilang. Kenapa sampai seperti itu? Karena menurut Mr. Osiru, yang terpenting itu bukan produknya. Yang terpenting itu bukan ini. Bukan produknya yang hebat, bukan bayarannya yang tinggi. Padahal sudah hebat sekali. Tapi ini tidak penting katanya. Karena yang paling penting itu sebenarnya adalah ini. Kitanya sendiri. Manusianya sendiri. Si pemilik mesin itu. Karena kalau orang ini sudah bagus, materinya, personality-nya bagus, dan semua pribadi-pribadinya bagus, apapun produk yang dia pegang, kamu tidak usah khawatirkan tentang hidup. Kamu kan hidup. Berarti kalau kita sudah hebat, produk ini bisa mengikuti. Apa saja kita jual, jadi bagus. Kalau produknya sudah hebat, sistem seperti apapun kita bisa sekerjakan dengan sangat baik. Sekarang bagaimana kita memahami 100% SU dalam kaitannya dengan apa yang kita miliki sekarang. Yang sering orang tidak paham, bahwa sebenarnya ketika Pak Mul beli ini produk, beli ini energi, kan dapat ID. Distributor number, serial number, serial number, serial number, serial number, serial number. Satu sekian, gitu kan. Nah, apa sebenarnya yang kita miliki di sini? Bahwa yang sebenarnya kita miliki di sini adalah sebuah perusahaan. Realnya dari ID ini yang kita miliki adalah sebuah perusahaan, franchise. Pranchise dari, katakanlah Circle K atas nama Mulyadi. Kontrak 5 tahun, 10 tahun. Perusahaan bernama Energic, franchise dari Energic, atas nama Mulyadi. Iya, nggak? PT ini, perusahaan ini bernama Mulyadi. Sama dengan perusahaan bersaya bernama Puridea. Ini kan real sebuah perusahaan, dong? Ini juga real, atas nama Mulyadi, atas nama Wayan Marta Yase. Nah, sekarang, bagaimana kita bisa melihat ini sebagai sebuah perusahaan? Perusahaan Puridea ini perusahaan lokal. Hanya di domestik, hanya di Indonesia, katakanlah. Bahkan hanya di Bali. Perusahaan yang bernama Mulyadi, ini perusahaan internasional. Nah, sekarang bagaimana melihatnya sebagai sebuah perusahaan? Supaya kita bisa merasakan benar-benar ini adalah sebuah perusahaan. Contoh, perusahaan ini punya kantor di Jakarta, punya kantor di Surabaya, di Indonesia. Pak Mulyadi mau pakai meeting room mereka. Meeting room kantor yang ada di Jakarta. Meeting room kantor yang ada di Surabaya. Saya mau pakai meeting room yang ada di Puridea. Saya mau buat event di Surabaya. Saya mau kumpulkan anak-anak, mau training tim, atau saya mau prospek orang. 20 orang. Saya telepon Weda, sekretaris saya. Weda, bisa nggak tolong siapin ruangannya? Karena dia tahu persis siapa saya, siapa yang. Nah, ini sama. Ketika Pak Muly mau pakai meeting room yang ada di Jakarta, Pak Muly telepon staff di Jakarta. Nah, misal staffnya adalah Farah. Telepon, Pak Farah. Ada orangnya. Ada orangnya. Farah di Surabaya namanya Dian. Ini telepon ini. Mbak Farah, saya mau di Jakarta, hari Senin. Jam 11 pagi, meeting room-nya, boleh nggak saya pakai? Mbak Farah akan bilang, Anda siapa? Karena dia nggak kenal kita. Nggak kenal Pak Mulyadi. Nama saya Mulyadi. Oke, dari mana Pak? Dari Denpasar. Pak Mulyadi, nomor ID Anda berapa? Kalau Pak Mulyadi nggak bisa nyebutin nomor ID, sorry Pak, Anda bukan bos saya. Anda nggak bisa pakai meeting room ini. Gitu. Karena kita bisa nyebutin ID kita. Mbak Farah, ID saya nomor sekian-sekian. Oke Pak, maaf meeting room-nya jam 11-nya lagi penuh. Boleh nggak digeser ke jam 2 misalnya? Seperti itu. Surabaya juga seperti itu. Nah, kita punya kantor Jakarta, bayangin kalau kita mesti range 20 orang di tempat lain. Di hotel atau di mana. Dan Jakarta ini kantornya di pusatnya bisnis. Surabaya juga di pusat bisnis. Di mana-mana energi itu selalu menempatkan kantornya di pusat-pusat bisnis. Di seluruh dunia. Nah, berarti kita punya kantor ini di seluruh dunia ini mungkin sekarang ini setelah 30-an. Yang kemanapun kita pergi, kita bisa telepon mereka, siapkan meeting room. Contoh di Los Angeles, di California. Kita telepon. Mr. Dr. Professor, please prepare the meeting room for me. I'll go there on Friday and I need the room at 11 o'clock. Misalnya. Dia akan confirm juga. What is your ID number, sir? Begitu kita bisa sampaikan nomor ID kita. Yes, sir. Room is available. Keren nggak kita punya staff seperti itu gitu. Ini yang orang nggak paham. Setelah ini. Kemudian. Puridya ini. Pemegang sahamnya kan ada. Ya nggak? Perusahaan ini pemegang sahamnya. Kalau di Puridya, pemegang sahamnya ada tiga. Ada Wayan. Ada Dewo. Ada Raras. Berarti ini masing-masing mempunyai komposisi. Anggaplah tiga puluh, tiga puluh, tiga puluh gitu misalnya. Di perusahaan bernama Mulyadi, pemegang sahamnya 100% adalah Mulyadi. 100% adalah Mulyadi. Berarti yang punya tanggung jawab ngebesarin perusahaan ini, maju, mundur, kiri, kanan. Maju, mundurnya si Puridya tergantung pada si pemilik. Si pemegang saham. Maju, mundurnya perusahaan bernama Mulyadi tergantung 100% sama Mulyadi. Si pemilik perusahaan Mulyadi. Berarti pada titik ini, kita no complaining. Tidak ada satu titik pun, satu persen pun kita komplain kepada orang lain. Contoh. Perusahaan Purpuridya ini saya, Dewo dan Taras. Pak Mul, bantuin dong besarin Puridea. Kan gak lucu. Mulyadi siapa? Gak ada hubungannya sama perusahaan Puridea. Pak Alfon, bantuin dong gedein perusahaan saya. Kan gak ada hubungannya. Sama. Pak Yan, bantuin dong besarin Mulyadi. No way. Tapi apa yang kita miliki? Sekarang, si pemegang saham. Kemudian ada perusahaan yang mempunyai staff SDM. Terus, kita ingin ini perusahaannya maju. Maka si Puridea akan memanggil konsultan. Misalnya, konsultan di bidang SDM untuk meningkatkan kualitas pekerja, kemudian di bidang sales, marketing, di bidang finansial, finansial report, dan seterusnya. Saya, Puridea, memanggil para profesional, konsultan profesional di bidang ini. Untuk memberikan pelatihan. Misal, tunggu semua ringin misalnya. Semua ini berbayar. Kita mencari para profesional untuk mengejukasi staff kita, untuk meningkatkan sil penjualan kita, untuk melakukan defisiensi, dengan harapan bahwa semua ini profesional dan bisa dipakai. Berbayar. Yang bayar siapa? Si pemegang saham. Ini kan mereka cuma konsultan. Umumnya konsultan kan sifatnya advice. Hanya menjadi penasehat saja kan. Ilmunya boleh pakai. Boleh tidak pakai. Hanya logikanya, logisnya, kalau sudah kita mengundang konsultan pajak, sudah kita mengundang konsultan keuangan, sudah kita mengundang konsultan sales, marketing, kita bayar mahal, kan rugi sendiri. Kita tidak pakainya kenapa? Karena kita merasa kita sudah tahu. Nah yang wasting time siapa? Yang rugi waktu siapa? Yang rugi waktu siapa? Yang rugi uang siapa? Wasting time sama wasting money. Adalah si pemilik. Maka ketika kita mengundang konsultan ini, seharusnya ya kita ikuti. Ini berlaku kunci sukses. Kunci sukses itu cari dulu orang suksesnya. Cari sukses apa? Yang sukses di bidang SDM ya konsultan SDM, konsultan sales, dan seterusnya. Sudah ketemu orangnya, tanyain. Apa yang dilakukan? Nah kemudian dia memberikan kita training. Si konsultan ini memberikan training tentang sales, tentang dan seterusnya kepada perusahaan kita. Selanjutnya, ikuti sama persis seperti yang disarankan. Tidak lebih, tidak kurang. Begitu diikuti sama persis, ya paling tidak mencapai 50 persen lah. Kalau tidak 100 persen. Nah dalam hal ini, di perusahaan bernama Mulyadi, konsultannya siapa? Adalah mentornya, adalah sponsor. Adalah upline yang mereferensikan usaha ini kepada pemuliadi. Nah carilah upline aktifnya. Siapa yang aktif di atasnya, Pak Mul? Apakah dia bertanggung jawab berhadap kemajuan perusahaan Pernama Mulyadi? Tidak. Apakah si konsultan bertanggung jawab kepada perusahaan Pernama Mulyadi? Tidak. Dia hanya memberikan advice. Ini juga. Konsultan ini memberikan advice. Advice di bidang apa? Product knowledge. Advice di bidang apa? Cara melakukan marketing plan. Advice di bidang apa? Cara melakukan pengembangan usahanya. Dan seterusnya. Upline ini, hanya sebatas konsultan. Ilmunya boleh dipakai, boleh tidak. Tapi kalau tidak dipakai, kembali lagi. Kita wasting time. Wasting money. Ini harus dipahami dengan baik. Sehingga, kita akan selalu konsul. Kita akan selalu konsult kepada dia. Kalau, sekarang masalahnya, kemana kita mencari mentor? Di sini juga. Kalau ada si A, target pertama, konsultan A. Konsultan A tidak aktif. Kita cari konsultan B dan seterusnya. Kita yang aktif mencari konsultan-konsultan baru. Nah, di sini juga sama. Kalau upline-nya, sponsornya tidak aktif, kita loncat ke upline, sponsor di atasnya. Kewajiban itu, kita yang mencari sendiri. Jadi, sponsor aktif sebagai konsultan. dasarnya adalah MT Cup. Kalau kita tidak MT Cup, sulit kita menerima. Kalau kita merasa, ini konsultan. Saya sudah, saya cari Pak Mul sebagai konsultan pajak. Saya sok tahu terus, kerugi saya. Bagi saya harus MT Cup, saya harus terima advice Pak Mul. Karena Pak Mul tahu yang terbaik untuk perusahaan ini. Pak Mul tahu yang terbaik berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah dan seterusnya. Menguasai knowledge-nya dan seterusnya. Maka saya tinggal mengikut dia saja sama persis. Pak Mul, begini loh cara penyelesaiannya. Siap. Pak Mul, begini loh cara setangkah Anda. Siap. Nah, ini juga sama. Pak Mul, Pak Alphonse, saya kasih tahu Pak Mul, ini harus dilakukan. S2-6-SKS, plekan Pak Mul, harus apalkan. Siap, apalkan. Jalankan Pak Mul, jalankan. jalankan siap. Tanpa no questioning. Jadi saya begini nih, paling saya nanya, ini gimana caranya? Ini gimana caranya? Bukan menyanggah. Ini juga sama. Nah, sekarang, kita sudah paham ini, basic-nya. Sudah paham basic-nya, sekarang kita pingin perusahaan ini besar. Produktif. Semua perusahaan kan pingin dapat produktivitas yang bagus. Semua mengejar income. Sebagai mana layaknya perusahaan, perusahaan yang layak, jadi harus mendapatkan pendapatan. Ini sini juga harus mendapatkan pendapatan produktivitas. Nah, menjadi produktif. Supaya kita paham, kita bisa menjadikan perusahaan ini produktif, kenali dulu. Ini ilmu basic-nya Pak Mul. Yang pertama yang harus dilihat adalah aset. Aset di sini apa kan? Aset ada dua tau. Aset tetap, aset bergerak. Iya enggak? Nah, aset tetap, aset bergerak. Aset tetapnya apa? Gedung dan seterusnya. Fabrik dan seterusnya. Seperti Purwidya. Purwidya ada pabrik belakang, saya harus berdayakan pabrik itu supaya saya mendapatkan income. Saya harus pakai kantornya supaya saya mendapatkan income dan seterusnya. Nah, bergeraknya adalah SDM-nya. sebelum ada staff, ada si pemilik. Nah, sebelum punya staff banyak, si pemiliknya harus bergerak. Bergeraknya gimana? Pemahami produknya, memahami produk knowledge. Apa sih perusahaan ini produk knowledge-nya, kemudian marketing, dan seterusnya. Si SDM ini yang harus bergerak lebih awal. Nah, di sini juga sama. Produk tetap, aset tetap, dan aset bergerak. Aset tetapnya berupa mesin. Berdayakanlah mesinnya. Delivery airnya. Boleh delivery sebagai perkenalan produk, sehingga orang yang kita deliverikan, itu kan cost sebenarnya. Kita sudah dengan delivery itu, sebenarnya kita sudah dapat income, kan? Karena kita saving cost, kita produksi sendiri, nggak ada cost-nya. Itu adalah income kita. Delivery air sebanyak-banyaknya dengan cara terbatas, bukan ditaruh di warung atau di tempat lain, tapi dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut dengan kalangan terbatas. Delivery contoh, kalau di realnya nih, dalam kehidupan terjahat, sudah mendapatkan income dari aset tetap. Yang kedua, delivery untuk promo. Ada dua, kan? Boleh promo, sebuah dua-duanya sebenarnya sudah mendapatkan income, kan? Promo kita kasih ke orang tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Karena kita punya produksi sendiri. Sebelum punya tim. No tim. Tapi setelah punya tim, asetnya adalah GR. Genealogy Report. Inilah aset kita. Pak Mul sudah punya genealogy report, kan? Sudah punya GR, kan? Nah. Genealogy Report. Kan sudah punya ini. Punya tim. Siapa? Bun Kiong. Johan. Johan. Nah. Ini yang harus digerakkan. Nah, banyak teman yang tidak paham dengan GR-nya dia. Sehingga dia abaikan. Berarti sulit sekali akan mendapatkan aset, mendapatkan income kalau asetnya tidak digerakkan. Memang satu-satu cara asetnya digerakkan. Karena basicnya usaha ini adalah usaha penggerakan people, gitu. Bukan kepada ini doang, gitu. Ini yang harus di-clearkan. Nah, product knowledge-nya, pengetahuannya apa untuk menggerakkan orang ini? Nah, itu disebut dengan training-training itu. Training tim. Kemudian melakukan presentasi dan demo. Nah, sekarang ini kita sudah jelas. Ini sudah jelas sejauh ini. Sekarang ini perusahaan Puridea ada kantornya Ril. Ya. Perusahaan ini bernama Mulyadi bentuk perusahaannya, bentuk Ril-nya adalah perusahaan OTB. Organisasi tanpa bentuk. Contoh, ini hari Senin, orang datang kantornya di Bimantra. Orang datang tutup. Hari Rabu, orang datang masih tutup. Hari Jumat, orang datang masih tutup. Masih ada harapan orang datang selasa depan. dia tahu tempat yang dia tuju. Berarti masih ada harapan selasa depan orang ini, kantor ini akan buka. Dia akan datang ke kantor ini. Ini, kantornya adalah Mulyadi. Karena produk knowledge-nya ada di Mulyadi, marketing plan-nya ada di Mulyadi, semuanya ada di Mulyadi. Berarti yang datang, yang mendatangi, yang membuka kantor ini adalah Mulyadi harus mendatangi orang. sebanyak berapa? 15 kali sebulan. Buka, datangi orang, itu kita membuka kantor kita. Kalau Mulyadi tidak pernah datangi orang, siapa yang tahu Mulyadi itu punya pengen water. Siapa yang tahu Mulyadi punya marketing plan. Siapa yang tahu Mulyadi punya sistem jaringan. Tidak ada yang tahu. Berarti Mulyadinya yang harus bergerak 15 kali sebulan. ini baru beraku namanya hukum probabilitas. Di sini ini number, di sini ini juga number. Di sini kuat-kuatan produksi. Mebel dan lain sebagainya. Jumlahnya diperbanyak. Marketingnya diperkuat. Ini tidak ada produknya. Produknya the product is you. Berarti Mulyadinya sering-sering ketemu orang. Apa yang disampaikan? S26SKS Di S26SKS ini sudah jelas ada produknya. Produk knowledge berupa video. Sekarang sudah zaman bagus. Zaman kita tidak perlu lagi cuap-cuap. Ada videonya 16 menit. Tahu kok Mulyadinya? Jual saya dapat. Ada di internet. Namanya video edukasi Kangen Water Indonesia. Cari linknya di internet. Ini ada. Download di handphone. Nah. Ketika kita menjelaskan kepada orang yang tadi itu kan S26SK bukanya you mau kaya enggak? Kenapa kita sampaikan itu? Karena itu tidak semua orang pertamanya berani. Maka kita buka mindset-nya. You mau kaya enggak? Pada dasarnya yang kemudian yang kita kaya enggak? You mau kaya enggak? You mau sehat enggak? You mau punya kebebasan waktu enggak? Semua orang pada dasarnya mencari itu. Mbak Mulyadinya nanti berangkat kemana dulu kan tujuannya mencari itu. Terpisah dari keluarga malah kan gitu. Nah disitu sebenarnya waktu kita dipertaruhkan. Nah. Kalau you mau kaya ini ada satu cara untuk melakukannya. Saya punya yang namanya lapan kuin sistem. Sebelum menuju lapan kuin sistem di produk ini ada yang namanya rutinitas hidup. Yang dijelaskan sama Aras yang seperti ini. Nah ini bisa dijelaskan dalam berbagai versi. Tergantung kita sudah paham atau enggak. Begitu kita sudah memahaminya versinya bisa macam-macam. Kita tidak harus menulis seperti ini tapi bisa juga disampaikan dalam bentuk cerita contoh. Nah. Kamu kerja di mana sekarang? Katakanlah kerja di suatu perusahaan instansi itu. Kamu ingin melihat masa depan enggak? Katakanlah dia katakanlah sebagai supervisor. Kamu ingin melihat masa depan enggak lima tahun lagi. Sederhana kok lihat masa depan itu. Caranya gimana? Ada enggak orang yang lima tahun lebih dulu dari kamu? Sepuluh tahun lebih dulu dari kamu? Seperti apa kehidupannya dia? Secara finansial kamu bisa lihat enggak dia? Seperti apa? Secara kesehatan kamu bisa lihat enggak? Secara stressing hidupnya quality life-nya kamu bisa lihat enggak? Nah, kalau sudah melihat persis di depan mata seperti itukah yang kamu inginkan? Kalau kamu inginkan seperti itu go ahead jalankan hidup ini seperti yang diinginkan. Tapi kalau bukan seperti itu yang diinginkan berarti kamu harus menambah keputusan yang berbeda. Nah, itu sebut dengan seluruh rutinitas hidup. Ambil aja lagi. Memang rutinitas hidup. Kemudian, kalau dia sudah memahami ini, rutinitas hidup ini, baru kasih dia pilihan. Sudah. Nah, kalau endingnya adalah tidak seperti yang kamu inginkan, bisa pensiun kapan aja, bukan karena umur doang, tapi pensiun nasib di pakmul bukan karena umur pensiun. Karena perusahaan sudah tidak comfortable lagi dengan suasana kita. Berarti kita terpaksa memilih pensiun. Jadi pensiun itu tidak terbatas. Di situ saja bisa lebih awal jauh. Punya nggak backup plan? Baru tawarkan backup plan-nya berupa kerja pandai, kerja efektif. Kerja efektif itu adalah kerja membangun sistem. Dan lapan poin sistem ini kerja efektif. Sampaikan kerja membangun sistem, backup plan, pegawai dan pemilik perusahaan. Baru aplikasinya adalah dengan lapan poin sistem. ini semua S2 nama SKS. Cerita ini disampaikan ke 15 orang. Berarti 2 hari sekali kita kerja. Probabilitas pasti akan terjadi ketika ini dilakukan. Kuat-kuatan sekarang, konsistensi sekarang. Nah, pahami ini dengan baik bahwa kita pakmul sendiri yang harus bergerak untuk perusahaan ini eksis. puridia ini harus bergerak. Promosi dan lain sebagainya. Disinilah kita melihat bagaimana sebenarnya apa sih yang kita beli. Apakah kita beli mesin, apakah kita beli apa. Realnya kita membeli sebuah perusahaan. Batz-3 Ratu-3 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 Ratu-4 E-M Ziel Rttun. Raguicara esikimu